Hai semangat pagi teman-teman peserta kelas digital marketing 101 sebelum kita lanjut ke materi kustomis lagi kita akan membahas sedikit ya bagaimana mengubah ukuran gambar ya atau memotong cropping gambar untuk kebutuhan website Nah kita ke matahari 20 ya kita langsung ke gambar yang ingin diubah termasuk ke tempat gambar kita ya di laptop atau di komputer kita di penyimpanan lokal ya misalnya kita punya gambar Hai nah selain tadi ya karena kita butuh yang 2002 2 apa tadi ya 1000 1024 kali 1024 ya yang besar misalnya ini ya Hai tak ubah ke 1024 Hai pilih gambarnya kemudian di edit ya Hai ulang saya ulangin di klik kanan kemudian di edit Hai kemudian dilebarin Hai nah untuk melakukan pengubahan gambar mengubah gambarnya Hai teman-teman bisa klik yang resize ya Hai klik yang ini ya Hai persis tapi sebelum diresize bisa mungkin di kolom dulu ya biar enggak ukurannya tetap sesuai apalagi kalau kita ingin membuatnya menjadi kotak 1024 kali 1024 tapi gambar bawaannya persegi panjang nah kita kecilkan dulu gambarnya Hai produk tahu bahwa kita melakukan pengeditan ini menggunakan aplikasi lainnya bawaan Windows nah untuk melihat seperti apa gambarnya sekarang tuh kita klik dulu ya you Hai maaf Hai kemudian di zoom out ya you zoom out nah ini kan percaya panjang kalau kita ingin bikin ukurannya kotak 1024 kali 1024 kita crop dulu ya balik klik ini home Hai baru pilih yang ini ya select Hai select dulu Nah kita mau misalnya dijadikan agak kotak potong di sini nah segini ya baru di crop itu kalau misalnya masih terlalu kurang disesuaikan Hai nah seperti ini baru kita klik resize ya untuk mengubah ukurannya Hai baru kita pindah ke pixel sekarang persentase atau persentase ya tak pindah ke pixel di klik pixel misalnya seribu 124 ya ini contoh ya teman-teman jika teman-teman ingin melakukan pengubahan gambar pastikan ukuran file bawaannya ke besar lebih gede jangan kecil ke besar karena akan merusak gambarnya ya tampilannya jadi kabur mungkin dari gede diubah menjadi lebih kecil Hai ada kalau kita butuhnya seribu 24 kali seribu 24 pastikan file yang di bawaannya itu lebih besar yang misalnya 2000 kali 2000 pixel atau 2000 kali seribu 500 dan lain-lain nah kalau kita ubah di sini di sini juga ngikut biar tidak ngikut misalnya ya kita buah juga di bawah seribu 24 otomatis yang di atas juga ngikut nah biar tidak ikut yang bagian maintain aspek rasio ini di klik ya Nah dikosongin ya maintain aspek rasio ini dikosongin nah biar kita bisa ngikutnya nah setelah seperti itu kemudian klik oke digambarkan ya biar lebih jelas nah tadi yang ini ya dikosongin dulu yang centang biar bisa sama di sini jadi ganti dua-duanya enggak ngikut terus setelah itu baru kita klik oke oke ya Nah dia akan berbentuk kotak Hai nah kemudian tinggal disimpan ya gimana simpannya klik yang atas sini ya ada tanda save bisa bisa langsung yang atas seperti itu baru kita keluar ya Hai seperti itu ya teman-teman nah gambarnya sudah berubah baru tinggal kita upload ke website Hai seperti itu ya teman-teman cara memotong dan mengubah ukuran gambar jika ada yang ingin ditanyakan bisa melalui rupiah atau kelas kalian Hai semoga berumat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh